Saya akan menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan Sniper Tapi berbeda dengan film Sniper pada umumnya Karena di film kali ini Sniper tersebut merupakan seorang psikopat sadis Film ini sendiri berjudul Tower Block Dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh seorang sutradara terkenal yakni James Nen Oke kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi Mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya Di awal film kita diperlihatkan kepada sebuah penjelasan Mengenai cerita tentang sebuah apartemen bernama Tower Blocks Yang mana apartemen tersebut dulunya adalah tempat yang dibangun untuk melindungi masyarakat Setelah perang dunia pertama dan juga kedua Namun seiring berjalannya waktu apartemen yang dulunya dihuni oleh orang-orang baik Tiba-tiba malah berubah menjadi pusat kriminal Hal itulah yang membuat pemerintah geram dan ingin segera mengambil alih gedung tersebut Kemudian film berlanjut kepada seorang pria bernama Nick Yang sedang melarikan diri setelah dikejar-kejar oleh dua orang preman Sampai pada akhirnya dia berlari menuju apartemen dan mulai meminta pertolongan kepada para penghuni yang ada di sana Namun nih guys Alih-alih mendapat bantuan Sayangnya para penghuni apartemen malah tidak mau membantunya Meskipun mereka menyaksikan langsung Nick yang sedang dihajar habis-habisan oleh kedua preman itu Meskipun begitu ada seorang penghuni kamar bernama Becky langsung keluar untuk menolongnya Tapi saat berusaha melarai perkelahian tiba-tiba dia yang kena hajar juga oleh para preman itu Keesokan harinya seorang detektif bernama John datang ke apartemen untuk menyelidiki kasus penyerangan semalam Dikarenakan Nick sudah ditemukan tewas secara tragis Dan lewat penyelidikan yang telah dilakukan John berspekulasi jika dalang dibalik pembunuhan tersebut adalah seorang pengedar narkoba yang tinggal di apartemen ini Namun ketika dia meminta keterangan kepada para penghuni apartemen Sayangnya orang-orang di sana malah tidak mau memberikan keterangan apapun Terutama mengenai informasi tentang siapa orang yang sedang menjual narkoboy di apartemen ini Singkat cerita film lalu berlanjut ke 3 bulan kemudian dengan kasus pembunuhan Nick yang masih belum terungkap Sehingga karena sudah sering terjadi kejahatan di apartemen Tower Block Pemerintah yang geram langsung mengirimkan seorang agen properti untuk membujuk para penghuni Agar mau pindah dari sana Namun tetap saja para penghuni tidak mau pindah bahkan mengusir agen tersebut Lalu di hari selanjutnya ketika seluruh penghuni apartemen sedang melakukan aktivitas Wi-Fi dan aliran listrik di gedung apartemen itu malah mati Sementara dia Di tempat lain Becky yang saat itu sedang bersantai menikmati segelas teh bersama kekasihnya Tiba-tiba Disitu Becky melihat sang kekasih tewas di depan mata kepalanya sendiri Karena takut dia pun langsung berteriak histeris Bahkan tidak sampai situ si sniper misterius yang berada di gedung apartemen sebelah Dengan brutal terus-terusan melancarkan serangan tembakan kepada semua penghuni apartemen Setelah penyerangan yang menewaskan sebagian penghuni Orang-orang yang masih bisa bertahan hidup Kemudian berkumpul sambil menolong orang-orang yang sedang terluka Sekaligus berusaha menutup semua celah agar si sniper tidak bisa melihat pergerakan mereka Namun yang jadi masalah disini adalah Si sniper ternyata sudah memblokir jangkauan sinyal Sekaligus lift gedung yang telah dirusak Sehingga membuat mereka yang masih terjebak disana Tidak bisa meminta bantuan kepada polisi Singkat cerita Becky dengan seorang pria bernama Paul Kemudian masuk ke salah satu kamar untuk mencari seorang penghuni bernama Curtis Untuk memastikan keadaannya Setelah berhasil masuk dan melihat Curtis masih baik saja Sontak Becky langsung menjelaskan mengenai situasi yang saat ini terjadi Sampai pada akhirnya mereka langsung mengajak Curtis bekerjasama untuk keluar dari apartemen tersebut Lalu tepat setelah mereka kembali berkumpul Semua orang yang ada disana lalu berdiskusi mengenai tujuan si sniper yang ingin membunuh mereka Termasuk rencana mereka selanjutnya agar bisa keluar hidup-hidup dari apartemen ini Dikarenakan gak mau cuman diem tanpa melakukan apa-apa Orang-orang yang tersisa itu pun lalu mulai bekerjasama Untuk memperbaiki lift yang sebelumnya tidak bisa digunakan sama sekali Akhirnya lift itu pun bisa menyala lagi Namun ketika salah seorang pria hendak masuk ke dalam lift Pria itu pun langsung tewas Setelah menyingkirkan jebakan tersebut Becky, Paul, dan Curtis akhirnya mulai memberanikan diri untuk turun ke lantai bawah Melalui tangga darurat yang ada di dalam lift Pada awalnya rencana itu tampak berjalan dengan baik Mereka yang berhasil sampai di lantai bawah dengan selamat Tapi begitu mereka hendak pergi Mereka pun kaget karena pintu tersebut sudah dikunci dan ditutup oleh benda keras Yang membuat mereka tidak bisa kemana-mana Merasa jika usaha yang dilakukan hanya sia-sia Alhasil disana mereka pun memilih untuk kembali ke lantai atas Sambil memberi tahu para penghuni yang lain mengenai jalan keluar yang sudah ditutup Namun beberapa saat setelah kembali ke atas Salah seorang penghuni yang putus asa karena menganggap jika mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup Malah bundir di depan si sniper Singkat cerita di malam harinya mereka yang masih kebingungan mengenai tujuan dari si sniper Mulai pada berdebat sampai pada akhirnya Curtis mendebak Jika mungkin saja tujuan dari si sniper untuk balas dendam atas kematian Nick Tiga bulan lalu dan mungkin saja si sniper itu adalah anggota keluarganya Sampai pada akhirnya Curtis mulai mendapatkan sebuah ide untuk menyerahkan dua orang preman Yang sebelumnya membunuh Nick Yang dimana kedua preman tersebut bernama Vlad dan juga Robbie Si kedua preman yang takut karena tidak mau diserahkan Akhirnya mau berkata jujur Jika di malam saat penyerangan awalnya mereka hanya berniat ingin menagih hutang Namun karena Nick melakukan perlawanan Alhasil si kedua preman yang kesal malah tidak sengaja membunuhnya Meskipun telah memberikan penjelasan Curtis yang sudah terlanjur marah karena menganggap Jika alasan mereka di buru psikopat adalah Ulah kedua preman itu Tanpa banyak basa basi Langsung menyerahkan kedua preman tersebut Dan ditembak mati oleh si sniper Selesai menyerahkan si kedua preman Mereka semua yang masih bingung mengenai apakah si sniper akan terus membunuh atau berhenti sampai disini Alhasil seorang penghuni bernama Carol dan anaknya Daniel memutuskan untuk keluar Jika tidak mengosak Jika kamu akan mengosak Jika kamu akan meninggalki? Jika kamu akan bertanya Jika kamu akan mempunyai Namun beberapa saat setelah keluar Psikopat yang tidak mau berhenti memburu Tetap membunuh anak dan ibu tersebut Dalam keadaan genting seperti itu Becky kemudian menjelaskan Dan mempunyai ide Jika mereka harus mencoba menuruni gedung dari sisi lain Menggunakan kain atau selang Yang bisa digunakan menjadi tali Meskipun rencana itu sangat beresiko Paul yang tidak ingin diam tanpa melakukan apa-apa Akhirnya mau menjadi sukarela dalam rencana tersebut Namun setelah selesai melakukan persiapan Saat mereka akan pergi menuju ke atap gedung Tiba-tiba ada sebuah jebakan Yang langsung menembak Salah satu di antara mereka Singkat cerita Setelah berhasil menyingkirkan jebakan Becky, Curtis, dan Paul Lalu bergegas pergi ke atap gedung Untuk melakukan rencana mereka Namun ternyata si sniper malah langsung menembaki selang yang dijadikan tali Hal tersebut menjadikan Paul Harus tewas terjatuh dari atas gedung Kini hanya tinggal tersisa tiga orang yang selamat Yaitu Becky, Curtis, dan seorang pria tua bernama Robert Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah rencana gila Dengan membakar seluruh kamar yang ada di lantai tersebut Agar orang-orang yang ada di luar menyadari keberadaan mereka Bahkan dengan begitu cepat atau lambat Para pemadam kebakaran datang ke apartemen ini Lalu di pagi harinya Rencana membakar seluruh kamar Yang ada di lantai itu pun mulai dilakukan Sebelum akhirnya Curtis meminta kepada Becky dan Robert Untuk turun duluan ke lantai bawah Namun setelah dia selesai membakar seluruh kamar Curtis yang sedang turun ke bawah Tiba-tiba malah terjatuh Yang membuat salah satu kakinya patah Sementara di luar gedung Dua orang pria yang menyadari Jika apartemen di dekat mereka terbakar Di sana mereka sempat datang untuk mengecek Tapi ketika turun dari mobil Tiba-tiba Sebelum akhirnya Sniper psikopat itu keluar dari tempat persembunyian Untuk lanjut memburu Becky Curtis dan juga Robert Yang masih bersembunyi di dalam Setelah itu si sniper psikopat Langsung melemparkan sebuah granat asap Namun saat mendapat kesempatan Becky keluar dari tempat persembunyian Untuk mengambil pistol paku yang ada di mobil Dengan kerjasama yang kompak Alhasil mereka pun bisa Melumpuhkan si sniper psikopat Sehingga dari sini terungkaplah Jika sosok dibalik sniper tersebut Tidak lain adalah detektif John Yang tempoh hari pernah datang ke apartemen Untuk menyelidiki kasus kematian Nick Dan alasan John melakukan pembunuhan Yakni karena dia ingin melenyapkan Orang-orang yang tinggal di apartemen Dikarenakan dia menganggap Jika di apartemen tersebut Merupakan sarang Bagi tindak kejahatan Saat mereka hendak menghabisi si detektif Si detektif psikopat itu Malah melawan Bali Namun saat akan lanjut Mengeksekusi mereka Becky yang telah berhasil Mengambil penembak paku Tanpa banyak basa-basi Langsung menembakkan detektif tersebut Sampai tewas Lalu di akhir film Setelah berhasil membunuh si detektif John Akhirnya Becky Curtis dan Robert Bisa pergi meninggalkan apartemen Dengan selamat Tamat ending yang benar-benar puas Dan diharapkan penonton So itu deh guys Sebuah lur cerita film Yang saya ceritakan hari ini Gimana nih Menurut pendapat kalian semua Seperti biasa Kalau misalkan kalian suka Boleh banget buat Minta like-nya Dan jangan lupa juga subscribe aja Jangan lupa juga Nyalain notifikasinya Karena kedepannya Bakalan banyak banget Cerita-cerita menarik Yang akan saya bahas So sekian dari saya See you next time